Setelah dua kali gelar uji coba di hadapan publik sendiri, tim nasionalisnya bertandang kembian mar dalam rangkaian uji coba jelang piala FF 2016. Bermain di stadion Tungunayangun, Indonesia menurunkan starting line-up berbeda dari dua laga uji coba sebelumnya. Kali ini, Abdul Hesaluhu, Bayugata, dan LRB Eliandri turun sejak menit awal. Kerjasama antara lini tengah dan lini depan tim Garuda tak berjalan dengan baik di babak pertama. Percata tangan satu tembakan secipta lewat buah salosa namun belum mengarah ke gawang. Di babak kedua, Riddle memasukkan sejumlah pemain. Di antaranya Ferdinand Sinaga, Rizky Fora, dan Deddy Kusandar untuk menambah daya gedor. Begitupun Myanmar yang memasukkan tenaga muda mereka. Permainan berubah. Myanmar genjar menekan Indonesia dengan keunggulan stamina mereka. Namun baiknya lini pertahanan yang dikawal Leanto Basna dan Pak Rudin Arianto masih mengamankan gawang Andri Tani. Pak Rudin yang paling menonjol secara statistik setelah sukses catatkan 89 persen upan sukses, 8 kali menang duel, 6 sapuan, serta 5 tekel sukses. Di lini depan, Indonesia juga memiliki peluang. Total Indonesia berhasil mencetak 4 tembakan di babak kedua di mana satu mengarah ke gawang. Sementara Myanmar dari 9 percobaan, dua mengarah tepat ke gawang Andri Tani. Sejarah keseluruhan, Indonesia menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 53 persen. Walau masa tambahan mencapai 6 menit, permainan kedua tim tidak berubah signifikan dan gagal menciptakan gol hingga akhir laga. Selain ini, tim Garuda akan menuju Vietnam untuk jalani uji coba internasional terakhir pada 8 November. Sebelum lakon ini, Partai Perdana Piala FF kontra Thailand 19 November mendatang. Terima kasih. Terima kasih.